Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di upgraded ini dari Albert GT2KW Sama next bahas yang fast scaling juga dong ko, hehehe thanks Oke, jadi buat teman-teman disini yang ingin melipat gandakan kampanye teman-teman Atau menggulung winning kampanye teman-teman Tapi belum tahu caranya gimana Kita akan bahas di video ini yaitu fast scaling Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id Media belajar digital marketing, digital networking, dan digital automation Untuk tingkatkan offset business move Nah, mungkin pembahasan ini agak sedikit asing ya Buat teman-teman yang baru pertama kali mulai Apa sih fast scaling itu mas? Apa sih fast testing itu mas? Nah, terkait itu teman-teman bisa lihat di video kita yang sebelumnya Teman-teman bisa search cara testing untuk menemukan winning campaign Nah, dari sana teman-teman akan lihat gitu kan Dapat sedikit gambaran lah tentang gimana sih cara atau teknik beriklan Yang bisa teman-teman pakai ya Jadi yang pertama itu fast testing dulu Yang kedua itu fast scaling Nah, scaling itu apa? Scaling itu adalah fast menskalakan Atau gimana caranya teman-teman menggulung Atau melipat gandakan winning kampanye teman-teman Agar teman-teman dapat menemukan winning kampanye lain Ya, caranya gimana? Saya langsung aja tunjukin teman-teman ya Caranya gimana? Jadi saya akan masuk ke layar laptop saya teman-teman Untuk caranya Oke, jadi teman-teman ini dashboard ya Nah, ada dua fase teman-teman untuk menemukan Untuk scaling di Facebook Ads Yang pertama adalah vertical Yang kedua horizontal scale Oke, jadi cuma ada dua fase scaling itu Ya, vertical scale Horizontal scale Vertical scale itu apa? Vertical scale itu teman-teman naikin budget Ya, contoh Ini saya ambil contoh aja ya Misalkan ini Oh, misalkan kampanye kita ini winning nih Dalam arti winning itu Jangan hanya lihat dari dashboardnya ya Tapi lihat dari metricnya itu sendiri Sorry, bukan dari metric atau dashboardnya Tapi lihat dari bisnis kamu sendiri Karena kan setiap bisnis itu kan punya winning kampanye masing-masing Makanya Teman-teman harus menentuin KPI-nya Jadi, ini saya akan bahas sedikit Saya akan bahas singkat ya Cuman lebih detail akan kita bahaskan di video sebelumnya Misalkan seperti ini Teman-teman jangan hanya terpaku sama dashboard di Facebook Ads Karena katakanlah seperti ini Katakanlah, misalkan teman-teman ya Kamu iklan Hama 30 hari Dan mendapatkan omset RP 500 juta Oke Nah, kira-kira teman-teman iklan omset 500 juta bagus nggak? Mungkin ada yang bilang Oh, bagus mas Bagus banget gitu kan Ada juga yang bilang tergantung gitu kan Ada juga yang bilang nggak bagus ya Sebenarnya bagus atau nggak Itu bukan dari omset yang kamu hasilkan Tapi yang pertama Dari bisnisnya itu sendiri Katakanlah, misalkan Omset 500 juta Yaudah, budget marketingnya berapa? Oh, misalkan budget marketing Budget iklannya RP 100 juta Bagus atau nggak? Ada yang bilang mungkin Wah, nggak bagus mas Mahal banget gitu Ada yang bilang Oh, bagus banget Kapan lagi bisa Apa? Bisa dapetin 100 Apa? Bisa keluar 100 juta Bisa dapet 1,5 M gitu kan Cuma Bagus atau nggak Dilihat lagi Katakanlah, misalkan Ini jualannya sembako Misalkan ya Jualannya sembako Dengan marginnya Itu hanya Katakanlah 2% Ya Jadi kalau 2% Ya 2% 500 juta 1,2,3 Kali 2% Itu artinya Marginnya Cuman 10 juta Ya Bayangkan teman-teman Teman-teman Marginnya 10 juta Ya Budget iklannya 100 juta Omsetnya 500 juta Bagus atau nggak? Ya Tentu ini Nggak bagus Nggak sehat Kenapa? Bayangkan ini Boncos berapa? Ya ini Boncos 90 jutaan Gitu kan ya Dengan teman-teman Keluarnya 100 juta Teman-teman Cuman dapat Margin 10 juta Ya Jadi Itulah kenapa Teman-teman itu Penting banget Untuk jangan hanya Lihat metric Di dashboard aja Ya tapi Teman-teman harus tahu Dari Bisnis teman-teman itu sendiri Gimana? Apakah ini profit Atau nggak? Teman-teman bisa ngitung KPI-nya atau nggak? Dan ini yang mungkin Pembahasan yang lebih panjang Ya Yang akan nanti kita bahas Di video yang lain Ya Cuman kembali lagi Teman-teman Kepasal scaling Jadi scaling itu ada 2 Vertical skill Itu apa? Vertical skill itu Artinya teman-teman Naikin budget Ya Jadi kalau misalkan nih Teman-teman udah lihat nih Oh katakanlah Ini budgetnya berapa? Oh katakanlah Misalkan ini budgetnya 50 ribu per hari nih Kalau misalkan ini udah bagus Teman-teman bisa naikin budgetnya Jadi 20% Tambah 20% Ya jadi kalau 50 ribu 20% Sekitar 60 ribu kan Yaudah Teman-teman tinggal publish iklannya Ya kalau misalkan Teman-teman merasa Ini iklannya bagus Ya Itu cara yang pertama Yang paling gampang Ya Cara yang kedua Itu teman-teman Menggunakan yang namanya Horizontal skill Horizontal skill itu apa? Horizontal skill Seperti ini Kalau misalkan iklan ini Teman-teman Teman-teman lihat nih Mana sih Kreatif yang paling bagus Misalkan ya Oke Oh kreatif yang paling bagus Itu yang ini Nah Kalau misalkan teman-teman Udah menemukan kreatif yang bagus Teman-teman duplicate Ya Terus teman-teman Buat kampanye baru Dan teman-teman Tes interest lain Atau teman-teman Tes ad set lain Ya Contohnya Ini udah kita bahas Sempat di video yang lain Jadi kreatif yang tadi SXC viral itu Kamu lempar lagi Ke audiens lain Entah itu Kamu bisa tes Berdasarkan usia Seperti ini Dengan kreatif yang sama Kreatif winning Atau kamu bisa tes Berdasarkan lokasi Jadi kalau misalkan Kamu ingin targetnya Yang lebih kecil Lebih menentukan spesifik Yang mana Yang paling bagus Audiensnya Kamu bisa tes Berdasarkan lokasi Ini contohnya kayak kita Kita tes Aceh, Riau, Norsumarta Iskali Mantan Dari Sdjava Kita tes banyak Terus Kamu juga bisa tes lagi Berdasarkan interest Jadi kreatif yang tadi Kamu bisa lempar Ke banyak interest Dan pastikan interestnya itu Jangan saling Apa? Jangan saling ini ya Saling Bersih Ber Apa sih? Beririsan antara satu sama lain Misalkan kayak gini Khusus muslimah High value goods Teknologi Family Itu kan udah beda banget kan Apa interestnya Jadi pastikan teman-teman Cari yang sangat-sangat terpisah Terus Teman-teman juga bisa tes LAA Jadi look like audience Nah ini mungkin kita akan Bahas di video yang lain Kalau misalkan video ini Banyak tempat Jadi itu caranya Jadi cara yang pertama Untuk scaling teman-teman Adalah Vertical scale Teman-teman Teman-teman Naikin budgetnya Tambah Biasanya Kalau kita sih Saranannya 15-20% aja Jangan terlalu besar Yang kedua Teman-teman bisa test Horizontal scale Jadi teman-teman itu Cari lagi Interest-interest Atau audience Yang sekiranya winning Kayak audience yang pertama Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Mungkin bagi teman-teman Yang baru mulai Agak membingungkan Cuman gak apa-apa Teman-teman Topik ini memang Agak advance Teman-teman Dan ya Beda dengan topik-topik umumnya Cuman kita lagi Ngetes Apakah topik-topik ini Sangat dibutuhkan Kalau misalkan teman-teman Suka dengan video ini Silahkan subscribe channel ini Teman-teman Dan aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan Informasi terbaru nih Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Offset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa Di video yang saya Sampai jumpa